Halo lagi Umirsa, masih dalam hujan kita. Ana dan saya sekarang sudah masuk ke dalam ruangan kelas 4 di Vercula Minor Elementary School. Betul, ini mereka lagi belajar membaca ya. Jadi ada sinonim tadi, ada antonim ya. Dan sebelah kita ada teman-teman, ini Joseph. Ini Jalante. Hey. Is reading one of y'all favorite subjects? No. So what's your favorite subject? Reading. Reading. Reading? Math. What about you? Social studies. Social studies and math. Nobody like science? No. I like science. I mean, I don't like it, but I'm good at it. You're good at it? That's what's important. I like science. Experiment. Experiment. That's right. Thank you very much. It's very good ya. Ternyata mereka juga senang dengan mata pelajaran sains aturimu pengetahuan ya. Banyak eksperimen ya katanya. Seru jadinya. Dan ini memang penting sekali karena menurut data PBB baru-baru ini, Amerika itu tergolong dalam suatu negara maju yang tingkat pendidikannya seperti matematika, ilmu pengetahuan. Mata pelajarannya ya, matematika, sains dan bahasa ya. Membaca ya. Itu memang termasuk rendah ya. Rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Betul. Dan kita akan melihat bagaimana sebuah SMA di negara bagian Virginia. Tadinya termasuk salah satu SMA unggulan loh sus di seluruh Amerika. Sekarang prestasinya jadi paling jelek ya. Waduh, kayaknya mencurigakan sekali itu. Kenapa ya? Kita silahkan aja bersama cerita berikut. Film Remember the Titans yang dibintangi Denzel Washington mengangkat kisah nyata tentang isu rasial yang terjadi di T.C. Williams High School pada tahun 1971. Saat itu tim futbol yang terdiri atas siswa berbagai ras meraih gelar juara senegara bagian Virginia. Empat puluh tahun kemudian, T.C. Williams terlihat semakin marak dengan keragaman etnis. Itulah salah satu kelebihan SMA negeri ini. Tahun lalu hanya 84 persen lulusan T.C. Williams yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tingkap drop out atau DO cukup tinggi yaitu 13 persen pada tahun 2006 dan 10 persen tahun ini. Umumnya yang DO adalah siswa minoritas. Rendahnya rata-rata nilai ujian wajib nasional juga menyebabkan SMA ini menjadi salah satu yang terburuk di negara bagian Virginia. Murid ini mengaku banyak siswa di T.C. Williams yang kesulitan membaca dan tidak percaya diri. Bir Seperti Karolina, yang hamil di luar nikah dan punya bayi berumur satu tahun Sedangkan Rafael Lopez sempat menjadi anggota geng Murid kelas tiga ini kini belajar mati-matian karena ingin bisa kuliah dan mengejar ketinggalan Namun menurut siswa asal Mesir ini, jangan salahkan anak-anak, ini salah keluarga mereka Sementara itu anak-anak dari golongan menengah yang nilainya bagus-bagus merasa dianaktirikan di sekolah Superintenden Sherman mendapat tekanan untuk meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional di sekolah ini Namun menurut para pengajar, nilai bukanlah satu-satunya tolok ukur kesuksesan atau kegagalan sistem pendidikan Amerika Yang terpenting justru menciptakan sistem yang fleksibel untuk mengakomodasi semua perubahan demografi di negara ini Dari Alexandria, Virginia, Tim VOA